Terima kasih. Seperti di gedung sekolah SD Negeri 08 Cilandak Barat ini, sejumlah lansia menyambut baik pemberian vaksin corona. Hari Tanugraha, lansia berusia 81 tahun ini salah satunya. Ia pun menyambut baik penyuntikan vaksin masal untuk lansia, meski proses pendaftaran online sedikit membuatnya bingung. Terlalu bias ya, jadi terlalu banyak website-nya, IT-nya yang keluar. Saya sudah daftar pertama, ternyata dicek itu tidak ada, terus keluar lagi dari Kempkes. Tapi di situ bisa dipilih termasuk rumah sakit swasta. Saya cek sudah terdaftar, tapi tidak ada jawaban. Meski proses pendaftaran online sedikit membuatnya bingung, namun Hari mengapresiasi proses vaksin dan tahapan screening kesehatan yang diberikan kepadanya. Sama seperti hari, di lokasi berbeda, lansia para peserta vaksin di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat juga menyambut baik vaksinasi ini. Termasuk bantuan proses pendaftaran dari pengurus lingkungan tempat tinggal mereka. Karena pengen sehat, biar jangan kena, biar kebal sama virus melalui RTRW Luerah. Iya, iya. Gampang, gampang, gampang. Sangat dibantu. Karena aku takut lah, takut. Takut kena korona. Karena kita udah ada umur, takut lah. Jadi mau gak mau ya kita vaksin lah. Aku ini langsung RT-nya yang iniin, bilangin gitu. Udah keluar namanya gitu, jadi aku kesini. Setelah menjalani penyuntikan pertama, para lansia akan kembali divaksin 28 hari kemudian. Para lansia pun berharap vaksin bisa menjadi harapan agar pandemi segera berakhir. Sementara itu, pemerintah pun menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk para lansia paling lambat akan selesai sampai Juni 2021 mendatang.